Intro Shalom dan selamat pagi selamat berjumpa lagi dalam rehat Renungan Harian Toraya edisi Selasa 24 Januari 2023 Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun berada Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan dalam penjagaan kuasa Tuhan Pada pagi hari ini sebelum sama-sama kita merenungkan dan mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan Marilah kita meminta pertolongan dalam roh kudus Mari kita bersatu di dalam doa Tuhan kami Yesus Kristus pada pagi hari ini Kami ucap syukur karena engkau sudah menyertai istirahat kami Dan membangunkan kami dalam keadaan yang baik Kami bersyukur engkau masih memberikan kami nafas kehidupan Dan juga memberkati keluarga kami Tuhan Yesus Kristus sebelum kami memulai aktivitas kami Kira-kira Tuhan menolong kami melalui firmanmu Kira-kira firmanmu yang akan kami dengar Yang kami akan sama-sama renungkan Dapat hidup dan tumbuh subuh Dan jadi terang bagi jalan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur Haleluya, amin Firman Tuhan yang sama-sama akan kita renungkan pada pagi hari ini Terambil dari Galatia pasal yang kedua ayat yang pertama hingga ayat yang ke sepuluh Di bawah judul Perikop Paulus diakui oleh para rasu Kemudian setelah lewat 14 tahun Aku pergi pula ke Yerusalem dengan Bernabas Dan Titus pun kubawa juga Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan Dan kepada mereka Bentangkan Injil yang kuberitakan diantara bangsa-bangsa bukan Yahudi Dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang Supaya jangan dengan bercuma aku berusaha Atau telah berusaha Tetapi kendatipun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani Namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk Yaitu mereka yang menyeluduk ke dalam Untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus Supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambahkan kita Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka Agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu Bagaimana kedudukan mereka dahulu itu tidak penting bagiku Sebab Allah tidak memandang muka Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu Tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku Tetapi sebaliknya setelah mereka melihat bahwa Kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil Untuk orang-orang tak bersunat Sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus Untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepada aku Untuk orang-orang yang tidak bersunat Dan setelah melihat kasih karunia yang dianggapkan kepada aku Maka Yaakobus, Kevas, dan Yohanes yang dipandang sebagai Soko guru jemaat Berjabat tangan dengan aku Dan dengan Bernabas sebagai tanda persekutuan Supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat Dan mereka kepada orang-orang yang bersunat Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin Dan memang itulah yang sungguh-sungguh keusahakan melakukannya Amin firman Tuhan Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah Beritakanlah Injil Kristus Seringkali kita mempersalahkan orang lain Dengan berupaya mencari titik kelemahannya Jika akan melakukan sesuatu Akibatnya Kita menghabiskan waktu Menilai orang lain Sebagai orang yang tak pantas Mengerjakan pekerjaan tersebut Dibanding diri kita sendiri Yang merasa pantas Dalam kecemburuan Salah satu persoalan yang terjadi pada saat itu Yadalah Perkara sunat dan tidak bersunat Paulus tidak keberatan dengan mereka yang tidak bersunat Sebab baginya Sunat atau tidak bersunat Sama sekali tidak berpengaruh Bagi seseorang jika ingin memperintakan Injil Hal itu dibuktikannya dengan membawa Titus Seorang bangsa Yunani yang tidak bersunat Disebutkan pada ayatnya yang kedua dan yang ketiga Selain itu Paulus juga menghadapi masalah Tentang adanya saudara-saudara palsu Yang menyusup ke dalam jemaat Yang berupaya menghalang pemberitaan Injil Pada ayat yang keempat Walaupun demikian Paulus tidak tunduk dan tidak takut Tetapi semakin diat memberitakan Injil Tanpa rasa yang gentar Bagi Paulus Semua orang sama di hadapan Allah Karena Allah tidak memandang muka Persoalan bersunat atau tidak bersunat Bukanlah pahala memberitakan Injil Karena pemberitaan Injil adalah panggilan setiap orang percaya Untuk menjadi saksi Kristus Karena itu tugas kita sekarang adalah Menghidupi kualitas kebenaran Injil Untuk selanjutnya menjadi patokan moral Dan iman kita sebagai orang yang percaya Kualitas pelayanan dan kualitas hidup Yang benar adalah hal yang sangat penting Karena cara seperti itu adalah bagian dari cara kita Untuk tetap hidup dalam kebenaran dan ganda Kristus Tetaplah memberitakan Injil Dengan cara hidup yang baik dan benar Untuk kemuliaan Allah Amin firman Tuhan Baiklah menutup Renungan kita Mari kita bersatu di dalam doa Tuhan kami Yesus Kristus Terima kasih untuk firman yang telah kami bisa sama-sama renungkan Biarlah kiranya firman ini Terus ada bersama-sama dengan kami Dan hidup di dalam setiap perkataan Dan perbuatan kami Ajar kami Tuhan Untuk memberitakan Injil Biarlah kiranya Setiap orang yang kami temui Dapat mendengar kabar baik Dan juga dapat melihat kualitas hidup kami Yang berdasarkan firmanmu Berkatilah setiap pribadi kami Biarlah kiranya setiap kami Yang dalam keadaan sakit Tuhan sembuhkan Dalam keadaan menekaman tubuh Tuhan kuatkan Dalam keadaan berduka Tuhan hiburkan Dan biarlah kiranya juga Setiap kami Yang bekerja Tuhan memberkati Yang sedang mencari pekerjaan Juga Tuhan memberkati Sehingga dapat memperoleh pekerjaan yang terbaik Dalam setiap usaha Dan pekerjaan tangan kami Biarlah kiranya Tuhan memberkati Tuhan biarlah kiranya Pada hari ini Kami serahkan Semuanya kelahan tangan pengasianmu Kau yang menjaga Dan melindungi setiap orang kami Pribadi lepas pribadi Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Demikianlah perlindungan Rehat kita pada pagi hari ini Tuhan Yesus memberkati Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih.